selamat datang selamat menonton video ini dan semua warga Indonesia yang merayakan Natal pada malam hari ini dan pada kesempatan yang luar biasa ini juga kebetulan ini berdekatan dengan akhir tahun jadi saya ingin mengajak Anda juga untuk bersama-sama mari kita akhiri tahun ini dengan memberikan influence atau pengaruh yang positif kepada orang-orang di sekitar kita karena itu sampai akhir tahun mungkin sampai awal tahun nanti video pembahasan saya akan lebih pada bagaimana spreading love karena itu saya juga mengajak Anda orang-orang yang luar biasa yang telah menonton video ini saya sangat berterima kasih atas support Anda semua hingga channel ini dapat terus berkembang jadi langsung saja pada pembahasan kita gitu ya pembahasan kita kali ini itu adalah first step first step first step kalau kita coba artikan cara harafiah itu adalah langkah pertama kenapa langkah pertama ini menjadi sebuah pembahasan yang sangat menarik untuk spreading love untuk tema besar kita yaitu adalah spreading love ini ya karena begini segala hal segala hal tidak peduli itu apapun yang Anda inginkan selalu bermula dari first step atau langkah pertama jadi langkah pertama ini adalah suatu hal yang sangat krusial dimana bahkan ada yang pernah mengatakan bahwa first step itu itu adalah 50% dari apapun itu yang Anda tuju jadi whatever it is you go or whatever it is you want ketika Anda sudah melakukan first step maka Anda sudah sampai pada setengah jalan jadi itu sudah setengah jalan dari manifestasi itu sendiri karena itu first step menjadi sebuah pembahasan yang sangat penting sekali namun kebanyakan orang justru ragu di first step karena memang sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi bahwa first step itu adalah 50% dari terjadinya sebuah manifestasi maka beban untuk melakukan first step ini juga bukanlah hal yang sepil tapi ketika Anda sudah bisa melakukan yang namanya first step whether it you want to start your own business you want to get your own relationship or you want to become anything in your life ketika Anda sudah melakukan first step maka Anda sudah sampai pada setengah jalan dari termanifestasinya whatever it is you want tadi tidak peduli apapun itu yang Anda inginkan coba Anda lihat atau Anda tilik pada semua orang besar saya sering pakai Bung Karno juga ya bayangkan saja Bung Karno tidak serta-merta ketika dia ingin memerdekakan Indonesia dia langsung proklamasi 17 Agustus 1945 langsung merdeka tidak semenjak Bung Karno sekolah hingga dia berada di Belanda sekolah di Belanda juga dia sudah berkali-kali ditahan dia sudah berkali-kali diasingkan dia sudah berkali-kali masuk penjara tapi dia tetap meyakini hal ini semua dimulai dari first step dari keinginan besar beliau yang mana beliau ingin agar bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang bebas menjadi sebuah bangsa yang memiliki hak untuk menentukan nasib mereka sendiri choosing their own destiny dari satu buah langkah sederhana coba misalkan saja waktu itu Bung Karno mengalami tekanan mental yang luar biasa pastinya ketika dia punya sebuah ide untuk membangun sebuah bangsa yang namanya Indonesia tapi ketika dia akan melakukan sebuah langkah pertama dia ingin mengajukan ide tersebut kepada gak usah kepada pemerintah dia Belanda kepada teman-temannya saja kemudian dia ditertawakan pastinya dan apa yang terjadi jika Bung Karno waktu itu stop pada langkah pertama kita sekarang mungkin gak pakai bahasa Indonesia kita mungkin sekarang masih pakai bahasa Belanda untuk bahasa pengantar kita tapi karena Bung Karno memiliki keyakinan yang besar bahwa we are a great nation kita adalah sebangsa yang besar maka dari itu Bung Karno tidak ragu sama sekali untuk melakukan langkah pertama sekalipun tekanannya luar biasa waktu itu sangat-sangat luar biasa politik aperit itu masih sangat kuat sekali masih sangat kental sekali tapi karena ada keberanian itu tadi untuk melakukan sebuah langkah pertama maka 17 Agustus 1945 become our independence day menjadi hari kemerdekaan kita Bung Karno sama seperti Anda dia manusia biasa juga sama-sama makan nasi jika Bung Karno bisa dan Bung Karno mampu Anda pun bisa Anda pun mampu untuk memanifestasikan whatever it is you want as long you are believe karena ingat dalam setiap diri manusia ada parts of God jadi jangan pernah ragukan diri Anda sendiri thanks for watching and we meet again in the next video let's spread our love to the world my friend selamat menikmati